Bulan Ramadhan selalu mendatangkan kegembiraan bagi warga muslim dimanapun berada. Tentang kecuali di Kabupaten Pekalongan, sebagian warga menyambut datangnya bulan suci ini dengan menggelar makaian bersama dan pengajian. Banyak cara menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yang datang tidak lama lagi. Di pondok pesantren Dadur Rahman, Kwa Kian, Pondok Beringgo, Pekalongan, sekitar 400 santri melakukan haflah ayur sunnah atau hataman kitab. Mereka hataman Al-Quran dan tafsir kitab munir dengan mendatangkan sejumlah penceramah. Salah satu pengisinya ialah Tumunggung Buntung dari Blado, Kabupaten Batang yang merupakan penyandang di Fable. Acara disi ceramah, doa, dan makan bersama para santri dengan lauk rendang dan nasi begono. Para ibu sibuk mempersiapkan makan untuk para santri karena jumlahnya yang sangat banyak. Menurut pengasuh pondok pesantren Dadur Rahman, Kiai Sobirin, acara hataman Quran sebagian menyambut bulan suci Ramadhan berupakan kegiatan rutin pihaknya. Selain itu, pondok pesantren juga ingin memperkuat silaturahmi antar santri dan menjaga persatuan dan kesatuan. Di pondok pesantren Dadur Rahman ini, tidak hanya santri dari pekalongan saja, banyak dari mereka yang datang dari luar pekalongan, seperti Pemalang, Tegal, dan Batang. Dalam acara menyebut bulan Ramadhan ini, juga dilakukan deklarasi santri anti-hoaks. Deklarasi ini merupakan kerjasama Polres Pekalongan, Badan Intelijen Negara, dan pondok pesantren.